Bab Sepuluh Ayah, Apakah Aku Mengganggumu Dan Ibu? Setelah beberapa saat, seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun berlari dari ruang belakang. Zao Ping mengenalnya, namanya Lu Siu, dan dia adalah putra Ludasan. Dia memegang buku catatan besar dan kuas tulis di tangannya. Namun alih-alih langsung memberikan pada Zao Ping, dia malah bertanya dengan bingung, Saudara Ping, Apakah Kamu Yakin Bisa Menggambar Gambar Sketsanya? Bagaimana kalau kamu mendeskripsikannya dan aku bisa menggambarnya untukmu? Jangan ganggu ah! Zao Ping tersenyum dan berkata, saya bisa menggambar dan saya tidak akan menyianyiakan kertas Anda. Dan setelah gambarnya selesai, aku akan mengembalikan peralatan tulis ini padamu. Aku hanya berharap paman Lu bisa memberiku diskon harga. Mari kita lihat sketsanya terlebih dahulu. Ludasan sudah tua dan langsung setuju, malah dia memberi isyarat kepada Lu Siu untuk segera memberikan pena dan kertas kepada Zao Ping. Lu Siu membuka buku itu, menemukan sebuah halaman, menunjuk ke ruang kosong dan berkata, Saudara Ping, Kamu Menggambarlah di sini. Jangan menggambarnya terlalu besar, ada gambar-gambarku di sebelahnya. Jangan sampai rusak. Zao Ping meliriknya. Ada kotak busur dan anak panah yang dilukis di atasnya. Bahkan ada mekanisme di sebelahnya, sepertinya dimaksudkan untuk menjadi panah otomatis, namun belum dirakit, kemungkinan masih dalam tahap penelitian. Zao Ping terkejut. Berapa umur Lu Siu untuk bisa bermain-main dengan hal seperti itu? Mungkinkah dia juga seorang penjelajah waktu? Zao Ping berencana untuk mengujinya dan berkata dengan santai, Aksiu, pinjamkan aku ponselmu. Apa itu ponsel? Lu Siu berkata dengan gugup, gunakan saja kuas untuk menggambar. Apa kamu tidak memahaminya sama sekali? Pajak semakin meningkat, dan kehidupan keluarga mereka tidak sejahtera seperti dulu. Tidak ada uang cadangan untuk membelikannya buku catatan baru. Buku ini dianggap sebagai harta karun olehnya. Jika ini benar-benar dirusak oleh Zao Ping, dia akan marah sampai mati. Apakah kamu kenal Li Bai? Zao Ping bertanya lagi. Lu Siu menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak melihatnya, air sungai kuning naik ke langit dan mengalir ke laut dan tidak pernah kembali. Jika Anda tidak melihatnya, cermin di aula tinggi akan memiliki rambut putih yang menyedihkan, dan itu akan terlihat seperti sutra biru di pagi hari dan berubah menjadi salju di malam hari. Zao Ping membaca puisi lainnya. Lu Siu semakin bingung. Meskipun keluarganya lebih kaya, dia hanya mampu membeli makanan dan pakaian. Dia belum pernah membaca buku dan tidak tahu apa yang dibicarakan Zao Ping. Hal yang sama juga berlaku pada Lu Dasan. Melihat reaksi kedua orang tersebut, Zao Ping yakin bahwa Lu Siu bukanlah seorang penjelajah waktu. Tapi dia hampir membuat panah otomatis. Bibit muda yang bagus. Namun saat ini, Zao Ping memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak punya waktu untuk membimbingnya. Lalu mengambil pena dan mulai menggambar. Pada saat ini, hati Lu Siu gelisah dan jantungnya deg-degan. Dia menatap Zao Ping tanpa bergerak, takut dia akan menghancurkan kertas itu secara tidak sengaja. Untungnya, Zao Ping tidak mengecewakannya. Meskipun Zao Ping belajar di sekolah kedokteran, dia bergabung dengan asosiasi lukisan selama kuliah dan belajar melukis selama beberapa waktu bersama kakak-kakak seniornya. Menggambar tempat tidur biasa sangatlah mudah. Segera dia menyelesaikan sketsa rancangannya. Apakah ini tempat tidur? Lu Siu melihat gambar aneh itu dan bertanya dengan ragu. Ya, ini tempat tidurnya. Zao Ping menegaskan, tempat tidur hanyalah tempat untuk tidur. Papan sudah cukup, cukup bentangkan tikar jerami dan tutupi dengan selimut untuk tidur. Alasan mengapa ia memiliki empat kaki untuk menopangnya adalah untuk mencegah kelembapan, hama, dan tikus. Oke, oke, tempat tidur ini bagus. Lodasan memuji, tempat tidur ini sangat sederhana dalam pengerjaannya, tetapi sangat praktis. Murah dan saya yakin semua orang akan menyukainya. Nak Zao, jika kamu memberiku gambar ini, aku bisa membuatkanmu tempat tidur baru secara gratis. Dan ke depannya, jika kamu datang ke rumahku untuk membuat sesuatu, selama kamu menyediakan bahannya, aku akan melakukannya untukmu secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Itu bagus. Zao Ping tidak menolak, lagi pula dia terlalu miskin. Meskipun tempat tidur ini sederhana, harganya masih beberapa ratus koin, dan Zao Ping benar-benar tidak mampu membelinya saat ini. Akan lebih hemat biaya jika menukar gambar tersebut dengan tempat tidur baru, ditambah tenaga kerja gratis lu dasan ke depannya. Paman lu, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk merapikan tempat tidur seperti ini? Tiga hari. Bisakah kamu cepat? Aku sangat membutuhkannya. Kalau begitu aku akan menunda apa yang saat ini sedang aku lakukan dan fokus membuat tempat tidur barumu. Dengan bantuan asiu, kamu seharusnya bisa menggunakannya besok malam. Maaf, Paman lu, sudah merepotkanmu. Zao Ping mengobrol dengan lu dasan untuk beberapa patah kata lagi sebelum pergi dan kembali ke rumahnya. Dia tercengang ketika sampai di rumah. Zao Ping melihat Liu Mengru dan Wenhui berpegangan tangan, berbicara dan tertawa, seperti teman dekat yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, sangat akrab. Zao Ping harus menghela nafas, wanita adalah makhluk yang sangat aneh dan unik. Dua orang yang tadinya asing menjadi teman dalam waktu satu jam. Melihat dia kembali, Liu Mengru buru-buru menyapanya, Suamiku, apakah tempat tidurnya sudah siap? Bagaimana bisa secepat itu? Zao Ping berkata, Tapi Paman lu bilang itu bisa digunakan besok. Hari ini kita hanya bisa berbuat salah pada Wenhui dan membiarkannya tidur di gudang kayu. Itu tidak boleh terjadi. Tanpa diduga, Liu Mengru justru membantahnya. Zao Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya, yang membuat Liu Mengru sangat ketakutan. Baru kemudian dia menyadari bahwa pria di depannya adalah seorang bajingan yang selalu siap untuk memukul orang lain, bagaimana dia bisa membantahnya. Dia buru-buru mengubah kata-katanya dan berkata, Suamiku, aku tidak bermaksud menentang Anda. Hanya saja Wenhui baru saja sembuh dari penyakit serius dan badannya masih sangat lemah. Jadi jangan biarkan dia tidur di gudang kayu. Bagaimana jika dia kedinginan dan kambuh lagi? Bagaimana kalau aku tidur di gudang kayu dan membiarkan dia tidur di dalam rumah? Apa katamu? Zao Ping terkejut, Biarkan dia tidur di kamar. Bagaimana cara tidurnya? Tidur denganku. Liu Mengru mengangguk. Bagaimana ini boleh terjadi? Zao Ping berkata dengan marah, Dia adalah seorang gadis muda. Apa yang akan dia lakukan jika dia tidur denganku? Dia akan menjadi selirmu. Liu Mengru berkata tanpa basa-basi, Jika kamu telah melihat tubuh Wenhui, Maka dia milikmu. Jika kamu tidak menikahinya, Tidakkah kamu akan membiarkannya merasa sedih sampai mati? Saya, Zao Ping sangat terkejut dengan keganasan wanita dinasti Dawei. Pertama, Liu Mengru menolak untuk dijual dan memasukkan racun tikus ke dalam bubur. Sekarang, Karena perlakuannya telah membuka pakaian bagian atas saat pengobatan sebelumnya, Dia pun harus menikahi Wenhui. Ia bahkan tak segan-segan bercerita dengan Liu Mengru, Agar istrinya itu bisa membantunya berbicara. Tunggu saja. Zao Ping menarik nafas dalam-dalam dan kembali tenang. Keluarga kita masih berhutang banyak. Jika aku harus menikahinya dalam keadaan masih belum punya uang, Bukankah kita akan memberikan keuntungan pada bajingan uang siren itu dengan sia-sia? Tunggu dan lihat nanti saja. Setelah aku membayar kembali uang-uang siren dan mendapatkan 100 tael perak lagi, Aku akan mengambilnya sebagai selir. Bukankah ini solusi yang bagus? Liu Mengru merasa sedikit kesal. Itu 150 tael perak. Orang biasa tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Meskipun Zao Ping telah mengubah temperamen dan perilakunya, Masih sangat sulit untuk mendapatkan 150 tael perak. Dia menolak Wenhui sebagai selir dengan cara yang berbeda. Di sisi lain, Wenhui, ketika mendengar ini, Sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Tuan dermawan Zao, ini yang Anda katakan ya. Kita harus menepati kata-kata kita dan tidak menarik kembali kata-kata kita. Apakah kamu benar-benar yakin aku bisa menghasilkan 150 tael? Zao Ping memandang Wenhui dengan bingung. Wenhui mengangguk, Anda adalah orang yang sangat berbakat. Saya yakin Anda pasti akan menghasilkan uang sebanyak itu, Dan Anda akan mendapatkannya dengan sangat cepat. Saya memikirkan sesuatu dalam pikiran saya, Jika Anda tidak dapat melakukannya, Saya akan memberi Anda cara untuk menghasilkan banyak uang. Saya jamin Anda akan menghasilkan lebih dari itu dengan cepat. Pada saat itu, Dia akan menjadi wanita sejati dari sang penolongnya. Memikirkannya saja sudah membuat hati Wenhui terasa manis seperti madu, Dan senyuman di wajahnya tak pernah hilang. Wenhui, kenapa kamu begitu bodoh? Liu Mengru mengangguk ke arah kepala Wenhui, Dan mengatakan satu pepatah, Janganlah membenci besi yang tidak bisa menjadi baja. Saudari Mengru, Kita semua adalah orang yang menyayanginya, Jadi kita harus percaya padanya. Wenhui masih keras kepala. Liu Mengru tidak berkata apa-apa lagi, Dan mengundang semua orang untuk makan. Nasi putih, Kaldu kelinci. Di desa Siping, Sajian seperti ini adalah kehidupan yang hanya tersedia selama sekali setahun, Dan itu biasanya hanya terjadi di rumah tangga kaya dengan sejumlah kekayaan melimpah. Petani biasa tidak akan berani makan seperti ini bahkan saat tahun baru Imlek. Mulut siau-siau penuh dengan liur yang akan menetes, Tanpa mempedulikan rasa malunya sendiri. Liu Mengru agak lebih kuat, Tapi dia sebenarnya sudah tidak tahan. Wenhui, Sebaliknya, Mengunya perlahan dan perlahan, Seolah dia sudah sering memakannya. Ini jelas bukan perilaku anak yatim piatu. Siping mengawasinya dan berencana pergi ke desa Gaolou Untuk mencari tahu informasi ketika dia punya waktu. Karena Siping berencana menjadikannya sebagai selir, Maka perlu mengetahui asal-usul dengan cermat. Untuk menghindari keterlibatan perbincangan seperti sebelumnya. Setelah makan, Wenhui mencuci piring dan panci, Dan merebus air panas untuk digunakan cuci kaki oleh Zao Ping dan Liu Mengru nantinya. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Zao Ping untuk menyelidiki Wenhui. Lagi pula, Orang awam tidak akan repot-repot menggunakan air panas untuk mencuci kaki mereka, Karena kayu bakar harus dihemat, Kalau tidak akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit di kota kabupaten. Dengan pemikiran ini, Zao Ping berbaring di tempat tidur, Berguling-guling, Tidak bisa tidur. Xiao-siao terbangun dan berbalik untuk berbaring tengkurap. Mengedipkan matanya yang cerdas, Dia berkata, Ayah, apakah aku mengganggu tidurmu dengan ibu? Bagaimana kalau aku pergi ke gudang kayu untuk tidur dengan bibi Wenhui? Terima kasih telah menonton!